Kunjungan wisata ke Gunung Bromo meningkat hingga 100% lebih dan masih akan mencapai puncaknya hingga pergantian tahun. Padahal Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menghimbau wisatawan tidak mendekati bibir kawah karena aktivitas Bromo terpantau meningkat. Sementara pasca erupsi, Senin lalu, aktivitas Semeru juga masih fluktuatif. Kamera drone merekam aktivitas Gunung Bromo dari angkasa dusun Cemorawawang, desa Nganisari, kejamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Kepulan asap keluar dari kawah Bromo, namun hingga selasa siang masih belum ada pembatasan kunjungan wisatawan. Padahal sejak 23 Desember, kunjungan wisatawan dari 4 pintu masuk baik di Kabupaten Lumajang, Malang, Pasurwan, dan Probolinggo terpantau naik lebih dari 100%. Meski sempat terjadi kemacetan dari pintu masuk Wonokitri dan Cemorawawang, arus bisa cepat terurai sehingga kembali normal. Kepala Risot Lautan Pasir BTN-BTS Seksi 1 mencatat peningkatan pengunjung saat libur panjang Natal dan Tahun Baru mulai terjadi sejak 23 September lalu. Puncak kunjungan wisatawan Bromo diprediksi tanggal 30 Desember hingga malam pergantian tahun. Oke, semenjak libur panjang Natal dan Tahun Baru mulai tanggal 24 kemarin sudah terjadi peningkatan yang cukup signifikan di semua pintu masuk sampai terjadi ada antrian yang cukup panjang pada tanggal 24 hari Minggu. Tapi kesini-kesini sudah bisa terurai kunjungan rame lancar. Sementara itu pasca erupsi, senil lalu aktivitas gulung semeru masih fluktuatif. Selasa siang, gunung api tertinggi di Pulau Jawa itu masih tertutup kabut, terutama di sektor timur baik dari desa Sumber Mujur maupun dari desa Penanggal di Kecamatan Candipuro, Lumajang. Meski demikian, aktivitas warga di dua desa berjalan normal. Masihpun di sini nggak ada jalan banjir, tentu takut gitu loh. Kenapa? Ya takutnya nanti sasarannya itu, gunung kecil itu. Itu takutnya dari situ kan ada gunung leker dulu mas, itu kan jurusan kali panjang sini. Nah itu takutnya hampirnya sini. Tugas pos pengamatan gunung api semeru mencatat selama 6 jam selasa siang, Gunung semeru mengalami 13 kali letusan, 5 kali guguran, 6 kali hembusan, dan 3 kali gempa tektonik jauh. Untuk teman-teman dari BPBD sendiri, kita tetap monitoring dengan memantau dengan puas padaan. Sekarang kita di level 3 siang. Terkait situasi terbaru semeru, Badan Penanggulan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang mengimbau, warga tetap puas pada karena status semeru masih level 3 atau siaga. Tim Liputan